Intro Hai, Mama Gajah berlari dalam MGB Challenge 2022 Saya adalah sapa kekayaan dari MGB Challenge di mana kita ngobrol-ngobrol bersama subgrup ITD Hari ini kita akan ngobrol dengan Mama Gajah Memasak Benar ya, MGM ya Jadi kalau dilihat Instagramnya at Mama Gajah Memasak Betul Ini lagi masak Nah dan hari ini kita akan ditemukan Teh Puri Teh Puri ini adalah Lulusan Arsitektur Angkatan 2010 Yang memiliki hobi memasak sejak menikah ya Memiliki pekerjaan Apa nanya, owner dari usaha empat sih benar Teh? Betul Masih Oke Dan malam hari ini judulnya adalah Resep praktis untuk memasak di kalah setoran Jadi memang yang namanya Mama itu ya Memiliki multi peran Dan ini membuat kita nih Mama-Mama Yang mungkin tadinya senang lari Tapi ternyata karena PPKM ART gak bisa Apa namanya datang gitu ya Terus mau gak maunya harus masak juga Atau terbalik Mama-Mama yang tadinya senang masak Terus dari situ PPKM juga Terus mau ikutan MBB Challenge 2022 gitu Terus akhirnya mau ikutan juga nih challenge Gimana caranya biar aku tetap bisa masak Tapi aku juga tetap bisa ikutan lari juga Atau olah Atau ini sebagai bentuk me time-nya Mama-Mama saya Gitu Nah Kita sharing-sharing aja dulu Sama Teh Furi Sebelumnya Teh Furi boleh dikenalin profilnya Mama Gajah Memasak itu seperti apa sih Dan kelihatannya apa aja Nah jadi sebenarnya Mama Gajah Memasak ini tuh Apa ya Awalnya itu kan gak sengaja nih kata Teh Manik ya Sebenarnya tuh foundernya tuh Teh Manik Jadi Beliau mendelegasikan Saya Sehingga saya bisa berada disini Bersama dengan Tata-tata dari Mama Gajah berlari Jadi Awalnya itu memang Gak ada grup khusus WA-nya Tapi Apa namanya Awalnya itu dari ITB Bantim katanya Kemudian ada yang banyak Ternyata Oh banyak ya yang suka Masak Suka baking gitu Terus kayak Mau upgrade skill-nya gitu Terkait dengan Covenant baking Terus akhirnya Teh Manik Voluntaring untuk Bikin si grup WA-nya Itu mulai dari Bulan Juli 2020 Dan emang kebetulan kan Pada saat itu Kayak baru-baru Angat masih Angat-angatnya kita Lockdown ya Jadi Memang mungkin Aktivitas masak Ataupun baking Itu jadi Aktivitas yang bisa dilakukan Selama di rumah aja Pada saat itu Dan emang Grupnya Luar biasa Di awal-awal tuh Sangat Aktif sekali Maksudnya Maksudnya Kayak Chatnya tuh Kayak luar biasa Yang story tuh Banyak banget Kayak Pada awal-awal tuh Kayak belum ada Tema-temanya gitu kan Teh Jadi masih Ya udah Masak-masak aja gitu Kayak ya Foto ya bikin ini Terus kalau mau share Saya share disitu Di grup itu kan Nah Baru Karena mungkin Loadnya juga Maksudnya Loadnya lebih Tinggi aja Jadi padat banget Gitu kan Di WA Kayak bisa Ditinggal bisa tiba-tiba Seribu chat Gitu Kayak cuma ditinggal Berapa jam doang Kayak oh my god HPnya bisa Bisi meledak Gitu ya Terus akhirnya Dibuatlah Aduh aku tuh Lupa mulai kapan Gitu ya Tapi itu dibikin Kayak misalkan ada Challenge gitu Terus Ada Mabar gitu Kalau Challenge itu tuh Biasanya tuh Ada tema-temanya juga sih Sebenarnya challenge Sama mabar Cuma kalau misalkan Challenge itu Biasanya tuh Ada hadiahnya Kalau mabar itu ya Kayak cuma seru-seruan Aja gitu Cuma kemarin sih Yang terakhir itu Temanya sih Memang mabar Masuknya Tapi karena ada sponsor Jadinya Ada hadiahnya tuh Dikasih Hadiahnya Sudah mulai Ini ya Ada sponsorship ya Ya internal ITB MH juga sih Sebenarnya Kurang lebih Sebenarnya Mungkin ya Ini gak tau Mungkin karena Sesuatu sama ITB Motherhood Jadi tuh kayak Jiwa kompetitifnya tuh Sangat Tinggi sekali Luar biasa ya Terhadap challenge Itu atau enggak Pokoknya sesuatu Berbau challenge Dan validasi Itu luar biasa Keren banget Sampai Oh my god Sejujur ya Kalau aku berbanding Tipe yang kayak Aduh Ya Allah gitu Kadang suka Gimana gitu ya Kadang ada juga Yang seneng Buat kipap gitu ya Iya Itu Tidak Itu sering kali terjadi ya Mungkin di grup WA Mama gajah memasak Juga gak semuanya Rajin-rajin Termasuk aku Tipenya yang Ya Oh iya Oh iya Ini menarik ya Bintangin Bintangin gitu Entah kapan-kapan Dimasak Dicobain Kayak gitu Cuman ya Yang sering Yang rajin Banyak juga sih Tapi yang banyak Yang kayak aku Juga ada Ya Tuh teh Yustika aja Udah bilang Biasalah Anak ITB Malas-malas Masak Juga ntar Tiba-tiba Ke challenge Kalau udah ada Sesuatu teh Ya Sama lah Iya Iya banget Iya banget Sampai kayak ngeliat Ini kayaknya sama deh Semua subru Yang Yang ada Walaupun dia Misalnya mamager gitu ya Itu kayaknya Tetap aja gitu Ada sesuatunya Entah kenapa itu ITB Emang Jadi memang Berawal dari dulu Ketika fenomena lockdown Ya mungkin banyak yang WFH Terus waktu itu juga kan Saya inget sih Waktu itu Emang kita mau go food Atau apa aja Masih banyak Parnonya gitu ya Terus akhirnya Apa namanya Dari situ Mau gak mau kan Masak di rumah Gitu kan Oh dari situ Kemudian Banyak lah yang Saya juga kenal sih Salah satu Temen saya Di Mamah Gajah Memasak Itu tuh Kita mah gak tau Kalau dia tuh Ternyata Passionate banget Apa namanya Memasak Dan sampai akhirnya Produktif Sampai reopen PO Dan repeat order Banyak gitu Terus kayak Kok bisa sih Kayak gitu Kok bisa Kayak banyak banget sih Yang kayak gitu Ya aku mah setar-setarin aja Yang bagus Oh iya Jadi setiap buka grup itu Yang dilihat pertama itu Ya medianya Ada ngepoten menarik Terus kalau ada yang menarik Yaudah langsung jam ke situ aja Oh ada resepnya Yaudah search Oh oke ada Oh yaudah gitu Kalau aku pribadi Tapi kan Yang mentengin juga banyak Yang setoran juga banyak Gitu Jadi memang betul-betul Mama gajah memasak ini Adalah tadinya Sekumpulan dari Para mama-mama amatir Kan gak ada ya Yang profesinya chef Profesional chef gitu Gak ada kan ya Semua Kayaknya gak ada Amatir Yang tadinya suka Passionate buat masak Lalu berkumpul Lalu dari situ Malah jadi ngegali Passionnya masing-masing Dan malah Ada yang Akhirnya jadi produktif Atau yang tadinya mungkin Sudah produktif Jadi tambah produktif Gitu ya Jadi bagus sebenarnya Gerakannya Nah terus Oke tak Kita masuk ke Apa namanya Topiknya nih Nah terus Memang Kalau yang namanya Memasak Itu kan Perlu yang namanya Manajemen waktu Gitu ya Dari mulai Preparation Terus juga dari mulai Ya dan preparation Itu yang paling banyak lah Apa Mencuci sayuran Mencuci protein Terus udah gitu Menyiapkan Bahan-bahan Dari mulai Ngepasin Sampai dengan Kita nyalain kompor Step-stepnya aja Itu udah banyak banget Nah Boleh di-share gak Kalau dari teman-teman Memasak Memasak Itu ada tips And triknya gak sih Ketika Apa namanya Kita mau masak Dalam waktu yang singkat Tapi ternyata Makanannya tuh Enak dan sehat Sebenarnya mungkin ya Untuk tata-tata yang Menikahnya Lebih dari 5 tahun Mungkin ini udah Hal yang common ya Cuma maksudnya Memang Belum tentu Semuanya Tahu Yang biasanya Ini yang kita Lakukan hasil Udah pernah sharing juga Gimana caranya ya Supaya kita bisa Hemat waktu Kalau masak Itu yang Paling penting Itu sebenarnya Kayak Bawa bumbu-bumbunya Kayak misalnya Bawang putih Bawang putih tuh Kayak wajib banget Kayak kita bisa Tanpa bawang merah Tapi kita gak bisa Tanpa bawang putih Kayak itu ya Kayak semua Makanan Bisa berdiri sendiri Itu dengan bawang putih Itu bisa enak Gitu sebenarnya Jadi Bawang-bawangan tuh Kayak misalnya Bawang putih Bawang merah Terus Kalau mau ditambahin Sama kemiri Juga boleh Nah itu tuh Kayak kita kupasin dulu Emang sih Takes time di awal Untuk kupasin bawangnya Gitu kan Misalnya kayak Seperempat kilo Kita kupasin-kupasin dulu Terus kita Chop Pakai chopper Atau di blender Gitu Terus di Ada yang digoreng setengah matang Gitu Atau ada yang juga Langsung dimasukin ke jar kaca Terus kasih minyak Dan itu tuh Sangat Mengirit waktu banget Gitu Kalau misalkan Mau masak Karena Mupas bawang Adalah suatu PR Terus Kalau misalkan Sayuran-sayurannya sih Apa namanya Nge-keepnya Sayur-sayuran yang Gak gampang Gak gampang Busuk ya Kayak misalkan Warta Warta kan itu relatif aman Awet gitu Untuk bisa lama disimpannya Terus kalau misalkan yang hijau-hijau itu Kayak Sawi putih Juga kan itu juga Lumayan awet Terus kayak Untuk kol Sawi hijau juga Asal dibuang aja tuh Si bonggolnya dibuang dulu Terus kita Masukin ke wadah Dengan cara si Daunnya itu dikeringin dulu Itu bisa Cukup lama juga Untuk disimpan di Chiller ya Terus Kalau misalkan untuk protein Kalau misalkan belinya banyak Ya dibagi-bagi Proporsi kita masak Biasanya berapa Jadi nanti tuh Kalau misalkan Mau dimasukin ke Freezernya Bisa langsung ambil aja Gitu kan Gak harus Gak harus langsung Nungguin 1 kilo Misalkan daging 1 kilo Terus kita bagi-bagi Jadi 1 per 4 1 per 4 1 per 4 Misalnya Terus nanti dimasukin freezer Setiap mau masak Ya diambilnya cuma 1 per 4 kilo Itu gak akan terlalu Butuh waktu lama Untuk mencairkannya Jadi misalkan Keluarin deh Pagi-pagi Terus tetehnya lari dulu Nah ditinggal kan Si dagingnya udah melt tuh Toling ya Udah toling Iya Nah udah bisa langsung Dieksekusi Kayak gitu-gitu sih Terus kalau misalkan Masak yang Biasanya ini yang paling Common ya Di grup itu Kalau misalkan Kita ngungkep ayam Ngungkep ayam itu kan Sebenarnya kayak Ayamnya sendiri Kan pertama udah matang Terus ya terserah Mau diboreng Atau mau dipanggang Habis itu kan Kalau misalkan Teteh-teteh di Mama Gajah berlari kan Mungkin cenderungnya Tandasnya untuk Lebih dibakar gitu Atau gak dipakar Atau Ya Yang gak akan Deep fried kan gitu Pasti kayak Pakai air fryer gitu kan Supaya lebih sehat Ganti udah menyerap minyak Seperti sponge minyak gitu ya Nah Jadinya Si ayam itu kan Kalau misalkan Air ngungkep Kalau misalkan Masih ada airnya Kan bisa dipakar Untuk soto Kalau misalkan Ngungkepnya sampai Airnya udah habis Itu bisa disimpan Bumbunya Si sisa-sisanya itu Bisa jadiin Dikuahin lagi Bisa jadi soto Terus kayak bisa jadi Nasi kuning Itu juga bisa berguna Dan Nyimpennya juga gak terlalu Banyak sih Gitu gak Gak terlalu butuh space Yang banyak Kalau misalkan Sampai saat banget Gitu ya Si bumbunya Nah itu Ya tips and trick Yang mungkin Sebenarnya Kalau tete-tete sudah Lebih berpengalaman Dalam berumah tangga Itu udah Hal yang Biasa aja Sebenarnya Cuma maksudnya Dari pengalaman-pengalaman Kita Dari resum-resum Yang kita obrolin sih Itu yang paling Banyak Membantu Tete-tete Karena kan di Mama Gajah Memasak Juga ada yang Suka ikutan MGB Challenge Bahkan juga memang Ada yang Member dari MGB Terus Emang ada yang suka Aktif berolahraga Walaupun bukan Membernya MGB Kayak gitu loh Oke Jadi memang Apa namanya Food preparation Itu adalah kunci ya Bukan hanya Bahannya Tapi juga Bumbu atau sauce-nya Gitu ya Ya betul Jadi Kalau Kitchen hacks Yang paling gampang Udah lah Bikin aja Apa namanya Minyak baceman bawang Itu udah pasti Banget kepake Mau Apa Bikin Tumis sawi Tumis Segala macam Tumis bisa Nasi goreng bisa Kuah baso bisa Semuanya masuk Gitu ya Terus Apa namanya Kitchen hacks Yang satunya lagi Adalah Membagi protein Perporsi Gitu ya Tete-ya Gitu Oke Terus ya Tete-ya Ini Ini sih personal ya Saya penasaran Kan memang Ketika kita ngomong Ada Memasak Terus juga ada Mama yang berlari Akan Istilahnya Akan mendukung Ketika memang Didukung dengan Pola makan yang sehat Nah Boleh di-share gak Teh Apa sih Ada teknik Memasak gak Yang Kira-kira sebenarnya Ini tuh Sebenarnya kalau emang kita Mau ngelakuin Dan tepat Ini tuh Akan menjadi superfood Atau makanan yang Apa namanya Gizinya tinggi Gizinya tinggi Tapi juga gak Gak susah Kok sebenarnya Bikinnya Ya cuman Memang perlu Di awal aja Misalnya Nyiapinnya Atau gimana Boleh Nggak Tegishan Ya jadi Kalau misalkan Dari sekian banyak Teknik Memasak Yang ada Dan yang paling Sering digunakan Oleh kami-kami ini Yang masih amatir Adalah Menumis Jadi Menumis itu Kan Enggak 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 Jadi Misalnya Satu sendok makan Juga untuk tumis Sayuran lah Gitu ya Satu Satu cup Satu mangkok Gitu kan Itu Itu udah cukup Banyak Bahkan Jadi bisa Berapa Berapa Jenis sayuran Misalkan Kayak Apa namanya Bayam Sama toge Itu tuh Kayak bisa Disatuin Satu SDM Itu kurang lebih Bisa satu mangkok Itu udah cukup Minyaknya Cuma satu SDM Aja Gitu Dan itu Dengan tumisan Itu kan Apa ya Yang paling mudah Paling simple Yang bisa dilakukan Oleh Seseorang yang Bahkan sebenarnya Kayak nyubi banget Buat masak Apalagi Kalau mamah-mamah Yang udah berpengalaman Di ITB Madarun Ya Udah pasti bisa lah Kalau buat mumis Atau gak ya Kalau yang lain Apa Ya itu sih yang paling sehat Tumis te Berarti apa Stir fry Pan fry Gitu ya Semacam stir fry Kurang lebih Kurang lebih Ya Mungkin nih agak dikit lagi nih Dikit Apa namanya Tips and tricknya Karena memang Yang namanya kita ngomong Numis Itu kan Bukan cuma dari potong-potong Tapi dari mulai Ngatur suhu Terus nanti masukin Minyaknya Kapan Boleh gak Sedikit aja Diceritain Gimana sih numis Yang Apa namanya Nanti tuh hasilnya tuh Si Tumisan itu Akan Matang Terus juga gizinya Gak Apa namanya Gizinya Gak banyak berturang Gak lodoh gitu ya Tapi juga tetep enak gitu Jadi Tetep ngeluarin kaldu Atau apa rasa Dari sayurannya itu Sehingga memang Menjadi makanan yang sehat Plus enak Karena kadang-kadang Apa namanya Saya suka nemuin Kalau misalnya Kayak lagi Dapat catering Gitu Atau kayak misalnya Lagi kita Ke warung nasi Gitu ya Ada sih Tumis Mereka ngomongnya Ini tumis kangkung Tapi ternyata Ya namanya juga Mungkin di warung ya Udah lodoh Pisang gitu Jadi saya malah Bingung Ini teh naon Gitu Boleh gak Tadi share Apa lagi kan Mungkin kalau di rumah Dengan porsi yang Gak terlalu banyak Jadi sebenarnya Harusnya bisa ya Dilakukan Jadi sebenarnya Kalau Emang tricky ya Jadi menumis itu Sebenarnya tuh Gampangnya tuh Karena yaudah Tinggal masukin gitu doang Aduk-aduk-aduk Tapi Ya trickynya disitu Kapan kita Apa namanya Bisa tahu Si makanan itu Udah matang atau belum Atau gak Udah pas Atau belum Si tingkat kematangannya Jadi sebenarnya tuh Kalau misalkan Kayak numis-numis Kayak bayam Toge Gitu-gitu Atau gak Wortel yang misalkan Dipotongnya tuh Kayak korek Itu kayak Satu menitan Juga sebenarnya tuh Udah Udah oke gitu ya Karena dia Dia udah cukup layu Tapi dia pas dimakan tuh Teksturnya masih Keras-keras gitu Masih enak gitu ya Enggak yang Lodoh lah istilahnya Tadi kan Iya bener-bener Nah sesuatu menit itu Boleh gak terlalu di-share Apinya kecil apa gede sih Sebenarnya harusnya Harusnya ya Ya sebenarnya tuh Balik lagi sih Ke feeling aja sih Sebenarnya Ini kalau saya Kalau saya di rumah Punya kompor yang Kayak di Pakai semawar gitu Kayak jadi Chinese food sih Mendingan gede aja ya Jadi langsung kayak gitu Cuman kan Keterbatasan juga kan Kalau misalkan disini Tergantung juga itu Sama Pennya Pennya bahannya tuh Kayak gimana Itu kan akan Ngaruh juga teh Kalau misalkan Lagi masak Dan emang Jam terbang itu Sangat mempengaruhi Feeling kita Sejujurnya Saya tuh Tipe masak Maksudnya Enggak sedikit Bukan cuma saya Tapi banyak juga Di grup itu Yang Tipe masaknya tuh Emang pakai feeling Kita gak pernah pakai Takaran gitu Sebenarnya Gitu gak pernah pakai Apa namanya tuh Yang kayak misalnya Ingrediencenya tuh Harus segini-segini-segini Enggak Yang penting kita tahu Bahannya apa aja Ini-ini-ini Oh iya gitu Terus waktunya Yaudah diliatin aja Karena kalau kita masak Kan emang konsentrasikan Gitu Dan emang kita kelihatan Gitu Jadi kayak Gimana ya Gimana menjelaskan Misalkan Tata pernah Coba Bibimbab gak Nah gitu kan Ya Nah jadi kan Si sayurannya itu kan Dia Warnanya tuh terang Gitu Terus kalau misalkan Yang bagus ya Kalau misalkan Dia Numisnya atau enggak Dia rebusnya bagus Itu dia memang Warnanya tuh kayak terang Dan pas dimakan Itu Krispy-kispy Jadi di mata itu Kita udah Visualnya tuh udah Menarik banget gitu Keliatannya Terus pas dimakan Juga enak Yang biasanya sih Kayak gitu Itu untuk Numis-numis ya Khususnya untuk sayuran Karena pasti Tata-tata MGB Pasti concern banget sih Pasti sayuran Iya Iya Dan apalagi Maksudnya setelah Mungkin kalau temen-temen Yang Sudah Mulai aware Bukan cuma bergerak Tapi juga Mulai ke hulu nih Ngatur pola makan Mulai deh tuh Ada yang nimbang nasi lah Ada yang Pakai aplikasi Buat ngitung kalori Makanan lah Ada juga yang akhirnya Ya dan ujung-ujungnya Kalau kayak gitu Mampu tuntun-tuntun aja Susah Kalau misalnya kita Mau nge-online Atau apa ya Gitu ya Kecuali emang Kalau pakai catering Apa catering diet Akhirnya ujung-ujungnya Bikin sendiri Cuman Makanya nih lumayan Dapat insight Dari Teh Furi Bahwa memang Ya kalau misalnya Makanan sehat Sebenernya justru Yang paling mudah ya Teh ya Justru maksudnya Yang paling tidak complicated Proses masaknya ya Iya betul Justru ya Semakin Apa namanya Semakin Ribet gitu Kayak misalkan gula Yaitu rendang Itu semakin Banyak sekali Kalori di dalamnya Karena kan Kebetulan juga Maksudnya Di usahanya Saya juga kan Ada nutritionist kan Teh Jadi Udah di consultkan Dan memang Karena untuk anak Jadi kalorinya Tinggi-tinggi Santan Minyak Segala macem Gitu ya Dan disitu Jadi saya tahu Bahwa sebenarnya Kalori yang rendah itu Didapatkan dari Ikan dan daging merah Bukan dari ayam Itu ayam itu Lebih tinggi kalorinya Oh oke Itu Saya juga baru tahu Teh Makanya kayak Oh ternyata menu ayam Itu kan sebenarnya Lebih murah ya Gitu Kok ternyata Kalorinya lebih besar Oh iya katanya Karena Makanya Kenapa disarankan Untuk orang-orang yang Dewasa Begitu ya Disarankan untuk Makan daging merah Dan Atau ikan Jadi sebenarnya Untuk ayam itu Karena ikan kan Ada omega-3 nya Dan itu memang Lemak baik Buat tubuh juga Jadi Memang Ikan laut Terutama kan Yang ada omega-3 nya Jadi memang Malah Baik Buat Lemak baik Yang dibutuhkan Untuk tubuh Betul Jadi ayam Sebenarnya Ya gitu sih Kalau dibandingkan Sama yang Apa namanya Yang daging sapi Dan daging Daging merah Dan Daging ikan Ayam lebih besar Kalorinya Ya 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 Ini jadi menarik nih Karena saya juga kan Masih punya bayi Yang empasi Sharing-sharingnya nih Saya juga kan Ikutin Ini ya Salah satu Dokter yang memang Concern di Bidang Gizi Dokter Tan Syakian Jadi beliau bilang Memang Ayam itu Walaupun lemak Jenuhnya tinggi Tapi dia tuh memang Paling mudah Diserap oleh Organ pencernaan Anak gitu Jadi memang Yang paling ramah Lemak Jenuh itu Ya lemak Jenuhnya si ayam Jadi Justru kalau buat anak Kasih Weh sama kulit-kulitnya Gak usah Diskin-diskin T Gitu Iya betul Soalnya kan Suka ada Parno-parno Jadi kayak Iya takutnya Disuntikin hormon Dan segala macem Itu kan pada saat itu kan Sempet beredar ya Kayak di bagian Ceker gitu Misalnya Atau gak sayap Gitu kan Yang udah kulitnya banyak Terus ya Takutnya begitu lah ya Gitu mitos-mitos Tapi ternyata Memang ada salah satu dokter Yang waktu itu Saya lupa sih dokter siapa Cuman Menegaskan bahwa memang Itu tuh bukan Suntik hormon Tapi tuh vaksin Katanya gitu Supaya ayamnya tetap sehat Dan aman dikonsumsi Jadi jangan takut makan Ayam negeri Intinya gitu sih Iya dan malah Kalau ceker sama sayap Itu sebenarnya Banyak kolagennya Kenapa Gak banyak joinnya Jadi memang justru Bagus buat perkembangan otak Nah tuh Mereka tuh ibu-ibu Jadi tau Saya juga emang Sejak punya bayi Baru tau tuh Yang namanya Si kaldu seputih susu Yang bikinnya 8 jam Gitu-gitu Itu justru bikinnya Dari ceker sama sayap Gitu Betul Gitu deh Oke teman-teman Jadi gitu ya Reset Praktis Mudah Buat masak sehat Enak Tapi kita juga bisa Setoran Emang mama-mama Banyak pisan Emang Kak Hoyong Nanya Nah sekarang nih Saya pengen Undang Apa namanya Ada mama-mama Yang memang Senang pisan Lari nih Yang member kita juga Mama Gajah berlari Terus Memang kalau di Instagramnya Juga saya suka nyontek Resetnya beliau ini Kita Undang aja langsung Teh Vivi ya Nah ini Teh Vivi Coba mungkin Boleh nanti di-share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teh Vivi Waalaikumsalam Halo Teh Vivi Udah ya Udah beres ya Di jalannya ya Tadi channel lagi di jalan Jadinya suamiku Yang jemput anakku Oh Iya Siap Nah ini Teh Vivi ini Emang kalau di Instagramnya Saya juga sering lihat Banyak share resep Terus mungkin punya TikTok juga ya Teh ya Kayaknya Banyak share resep-resep Praktis gitu ya Terus Udah mas share resep praktis Terus udah gitu juga Sering nge-Instagramin lagi Makan enak banget Terus juga Sering update juga Kalau lagi lari Wah Luar biasa Jadi boleh di share gak Teh nih Dari tetehnya sendiri Gimana sih Management waktu Biar Semua Kahoyongna Atau semua To-do listnya ini tuh Bisa ke checklist gitu Lari hayu Terus Masak hayu Jemput anak hayu Gimana Teh Boleh di share mungkin Iya Jadi Biasanya sih ya Aku tuh Pagi-pagi Biasanya kalau misalkan Mau masak daging nih Kan daging memang Udah di seperempat Seperempat ya Di freezer tuh Biasanya aku Dari sebelumnya tuh Jadi kayak Ditaruh di bawah Jadi tadinya di freezer tuh Taruh di bawah Jadi pas kalian Pagi-pagi tuh kan Sebelum lari tuh Pasti kita harus sarapan dulu ya Biar Kayak kuat gitu kan Kayak sahur sih Kira-kira jam 4 gitu lah Terus udah gitu Nah sambil kita sarapan Sambil dididihin tuh sih Dagingnya Biar maksudnya Biar lunak Jadi kalau misalkan Sambil kita nyiapin lah Kalau misalkan Mau bikin kayak Shop gitu kan Berarti Kalau aku sih Wortel Atau kentangnya tuh Udah dipotongin dulu Sebelumnya Jadi nanti kita tinggal Geberus-geberus gitu kan Jadi kan Kayak cepet gitu ya Kita ninggalin juga Anak-anak tuh kayak Sarapan Jadinya kan kayak Nggak Mami kemana nih gitu kan Menaham Melarikan diri gitu kan Padahal gak sih Jadi abis itu Abis itu Biar aman lah Di rumah Aman sentosa Kan jadi kayak Masak dulu Baru nanti Sambil memanasan Nanti lari Terus nanti Abis lari tuh Biasanya Aku tuh ke pasar dulu Kan karena Ngelewatin pasar tuh Ke pasar dulu Belanja Misalkan kayak sayuran gitu kan Kadang aku tuh suka Suka belinya yang seger-seger Terus di pasar Terus udah gitu kayak Besoknya Baru kayak Jadi kayak Tiga hari tuh Udah Udah kita plan nih Masakannya kira-kira Yang pagi-pagi tuh Mau apa aja Jadi kalau misalkan Ada yang kurang-kurang Kan kadang-kadang Mama-mama gini ya Ada yang kurang Ya udah lah Nggak usah lah Nanti go food aja dulu deh Hari ini Masaknya nanti besok lagi gitu kan Nah kalau aku enggak Jadi kayak Udah di planning Oh iya kira-kira besok Masak apa Dagingnya apa Sayurnya apa Gitu kan Minimal untuk sarapan dulu lah Kalau siang kan kayak Bisa lah Habis dari pasar itu kan Kayak nambah Masakan apa Buat siangnya Kemalamnya gitu kan Nah udah gitu Baru deh Kayak antar anak Jemput anak Selanjutnya Dan selanjutnya Berarti memang Tete Vivi tuh Dari mulai sarapan aja Udah full meal ya Ada misalnya Ada proteinnya Ada karbonnya Ada sayurnya Oh Anak-anak Kalau misalkan Anak-anak sih Kadang sarapan itu Kayak cuman roti Tapi karena ini PTM-nya kan Ini mulai PTM ya PTM yang memang Nggak ada catering kan Di sekolahnya Jadi bener-bener Yang dari pagi-pagi tuh Harus siapin Memang makanan nasi Sama daging Sama sayur kan Jadi kayak pas gue pergi tuh Udah di iniin gitu Hama suamiku juga kan Suka bakal tuh Jadi kan memang Udah siap aja Pagi-pagi tuh Semuanya udah siap Baru deh mulai lari Tuh kayaknya Kalau sekarang Pas PTM tuh Kayaknya sekitar jam 7 Kalau misalkan sebelum PTM Sih aku lari Biasanya setengah 6-an gitu Lari nyampe rumah Kan jam 7 tuh Anak-anak masih kayak Nge-zoom kan Kalau sekarang kayak Setelah Antara anak-anak Beres gitu kan Baru lari gitu kan Kalau suami Nggak ngantor sih Pagi-pagi anak-anak Sama suami kok Dianterin gitu Oke Ini insightnya bagus banget nih Karena Saya juga dapet insight Tentang planning Apa meal planning Food preparation Dan yang lain-lain Itu juga dari Dokter Tansyot Jadi Kita tuh harus Ngubah paradigma Kan sekarang Istilahnya kerja aja Ada jamnya Kita di kantor Kerja aja ada jamnya Terus anak sekolah Juga kan ada jamnya Berarti kan sebenarnya Semua-mua tuh Harus ada pola Atau keteraturannya Nah kalau buat Makanan Nggak bisa gitu Nah jadi memang Dokter Tan pun Apa namanya Meng-encourage Ibu-ibu atau Mama-mama Buat bikin Meal planning Boleh Kalau kayak tadi TFT 3 hari ya Ada yang 3 hari Ada yang seminggu Dulu Saya juga pernah Apa namanya Bikin seminggu Karena waktu itu dulu Saya sempat tinggal di Apa namanya Di kompleks Yang emang agak jauh Dari pasar Jadi saya cuma bisa belanja Itu hari Sabtu aja Sekali gitu Jadi Apa namanya Semuanya harus Dipul di Sabtu ini nih Di Sabtu sebelumnya ini Biar nanti Senin Sampai Jumatnya Minggu sampai Jumatnya Itu udah aman lah Gitu Nah Ternyata memang Ngaruh sekali ya Teh ya Kita Dari awal Kita menyiapkan Memikirkan Terus menuliskan Sampai dengan eksekusi Keteraturannya tuh Ngaruh ya Teh ya Maksudnya Ngaruh dengan Kelancaran ritme Kalau misalnya Nanti kita mau Me time lari lah Misalnya nanti Kita ada anak Mau PT Mau zoom Dan yang lain-lain juga Itu ternyata Ngaruh sekali ya Iya Ngaruh banget Misalkan kayak Snacknya juga Kayak Misalkan hari ini Puding gitu kan Besok misalkan Bolo hukus gitu Kayak gitu-gitu kan Kayak Anak-anak tuh Kalau di rumah Laper gitu ya PTM sekarang Setengah hari juga Kayak Seringnya Mame-mame Apa sih gitu kan Makanan Aku batasin Jadi kalau mau Go food tuh Biasanya di hari Sabtu minggu aja Jadi misalnya Mereka mau beli apa tuh Di hari Sabtu minggu Kalau hari-hari biasa tuh Kayak Sebisa mungkin Ya udahlah lah Di dapur aja gitu kan Ngupra sekalian Hemat juga kan Kalau di dapur Iya Ya walaupun Nih Tadi ada yang nanggepin Walaupun memang Namanya mamah ya Kita udah Yang di otak Kepikiran Mau bikin Misalnya Apa Pastel tutup nih Oh iya bahannya Ada misalnya Ada wortel Ada kentang Ada makaroni Dan yang lain-lain gitu ya Terus kita beli di pasar Terus Pas jadi kok malah Jadinya sop ya Sop sosis Sop makaroni gitu Kadang-kadang emang ada Dinamikanya juga ya Teh ya Iya Bener-bener Terus gimana tuh Kalau gue tau Teh itu ngatasin Dinamikanya gitu gimana Iya kadang-kadang misalnya gini Di otak udah sop nih Terus beli ke tukang sayur Bener Paketan sop gitu Pas nyampe Jadinya bala-bala gitu Kan sama bahannya Iya bener-bener Iya suka-suka kayak gitulah Improve-improve ya Tiba-tiba Pokoknya Tapi kadang-kadang juga sih ya Kadang-kadang Misalkan kayak mau masak Apa ya Lode yang kebeli kayak Bahan-bahan sayur asem gitu Pokoknya kayak Disesuaikan sih Jadi kayak emang Harus improving Semua Nah terus satu lagi Kalau misalkan bulan puasa nih ya Bulan puasa tuh kadang kan Kita suka Bingung ya Ini hari ini apa Hari ini apa Nah biasanya itu Aku tuh bikin Si planningnya itu Kayak udah semingguan Atau dua mingguan Jadi kayak Tiap hari tuh Si apa ya Makanan pembukanya Apa nih gitu Yang kayak Ringan gitu kan Kayak gitu Pokoknya lebih ribet Bulan puasa sih ya Sebenernya ya Tapi semuanya ya Ter Inilah Sekolah kalau go food Juga kan kayak Jam segini Ini harus jam segini Buka puasa di luar juga kan Kayak Kalau jam sekarang Kayaknya gak mungkin gitu kan Bahwa anak-anak ribet gitu kan Jadi kayak gitu aja sih Cuman ya memang Ribetnya itu Karena kita tetap pengen lari Karena kan Ya itu Kalau udah lari tuh Kayak ngerasain Kita tuh bahagia gitu Kayak Kayak Oh iya aku lari gitu kan Terus kayak Melupakan kerjaan rumah dulu Untuk sementara Padahal pulang ke rumah tuh kayak Ngejemur gitu kan Ngetrika Ngepel Pokoknya mah balik lagi lah Gitu Baling Iya Oke Nah Ini sharing pengalaman aja Teh Vivi Kalau dari Teh Vivi sendiri Ada gak sih pakem gitu Pakem dimana memang Aku masak Aku pengen Apa namanya Apa yang aku masak Tuh terjaganya mungkin Teh Furi juga ya Buat anak-anak nih Jadi misalnya Apa namanya Buat anak-anak Misalnya Tadi ada Lumayan ada yang Nanya juga Gimana caranya Mengatasi anak yang Kegendutan Nah Karena emang kadang-kadang Kita suka mikir Anak Wes pokoknya makan Yang banyak aja dulu Padahal sebetulnya Harusnya berimbang ya Ada gak tips and trik Dari Tateh Atau pakem gitu Pokoknya mah harus Ini Ini Siapa dulu Kuri dulu Coba Maka Teh Kuri dulu Mungkin yang Oke Kalau dari saya Teh karena kan masih punya Batita Batita Balita Jadi anak saya Tiga tahun Nah Jadi Yang penting itu sih Sebenarnya tuh Kalau protein Hewannya tuh Harus ada Entah kenapa Karena emang Tipenya yang Lintuh Gak maksudnya Ramping gitu Lintunya tuh Lint beneran Lian gitu ya Bukan lintuh Beneran gitu Terus Apa namanya Selain itu juga Sayurannya harus ada Dan Apa Sebagai Komplementnya Karena Misalnya kalau Buah juga kan Kadang dia mau-mau Enggak Enggak gitu ya Terus kalau misalkan kita Bapak ibunya mah kan Lebih bisa Yaudah lah Apa aja lah Ada buah Apa kayak pisang Kayak dimakan Gitu ya Ya apa kayak dimakan Nah kalau dia kan Suka jarang-jarang juga Terus Akhirnya tuh Ya suka jadi cheating sih Udah deh kasih vitamin aja ya Yang ada vitaminnya gitu Motif vitamin Itu cheatingnya Buat anak saya sih Tapi kalau misalnya Buat Buat kita mah Ya udah dari situ aja Dari sayuran Emang beneran Sayur ya sayur Buah ya buah Gitu Buat anak-anak Kayak gitu Terus Apa namanya Untuk kelengkapan Kayak Apa ya Kalsiumnya juga Kayak susu-susunya Gitu dia Enggak terlalu suka Susu yang beneran Susu Berwujud susu UHT Atau susu formula Itu enggak pernah dikasih Akhirnya Disiasati Dengan udah kasih dia Yogurt Atau enggak Yakult Itu sih Yakult tuh kayak Harus ada di rumah Jadi sayuran Protein hewani Terus kalau karbonnya Ya itu udah pasti ada Walaupun suka diganti-ganti Kalau buat anak Kalau kita mah yaudahlah Makan nasi Walaah sanggu-sanggu gitu Tapi udah buat anak mah ya Kadang dia Enggak mau Aku enggak mau makan nasi Aku maunya pasta Yaudah gitu Jadi ya pasta tuh Emang selalu sedia Gitu Pasta Terus kadang Kalau misalkan Lagi sempet lowong Ya bikin Emis sendiri Kalah lagi lowong Tapi itu terjadi Udah berapa bulannya lalu Gitu Meat lord Iya Bikin mie sendiri Udor sendiri Ya bikin gitu Bikin cemilannya tuh Kayak gyoza Gitu-gitu lah Oh jadi Ya adonan Meat lord gitu ya Tapi bisa buat gyoza juga Bisa buat kulit yang lain juga Gitu ya Beda sih sebenarnya Tapi ya Sekali bikin batch itu Langsung banyak gitu Jadi Bikin banyak Terus kayak diporsiin Itu diporsiin Masukin freezer gitu Terus ya gak jarang juga Itu jadi menu jualan Karena apapun yang saya jual itu Kalau anak saya suka Ya saya jual Kalau anak saya gak mau makan itu Ngapain saya jual Gitu Karena anaknya gak suka Gitu Anak orang gak suka Kayak gitu Jadi ya emang Beneran Kalau ada waktu lowong Beneran buat nyetok gitu Nyetok cemilan Nyetok Apa namanya Cemilannya kan macem-macem Yang mau yang asin Mau yang manis Itu juga harus ada sih Selain Nyiapin makanan yang tadi Sehari-hari Yang kata TV Yang emang Direncanain Masak apa-masak apa-masak apa Gitu ya Cemilan juga Sebisa mungkin Kalau saya bikinnya sih Yang bisa di Keep Cukup lama di freezer Itu sih Jadi Kalau ada ya tinggal Keluari Mau yang manis Kayak misalkan cheesecake Kan bisa masuk freezer Jadi masukin gitu Tunggu yang asin-asin Itu kebetulan ya Kalau keluarga disini sih Sukanya lebih ke yang asin Jadi yang Kayak gyoza nugget Itu sih Buat anak ya Khususnya udah Kalau kita-kita mah Nyemilin kayak gitu Langsung jadi gendus ya Gitu Seperti orang olahraga Gitu Buat anak lah yang penting Tapi insightnya bagus sih Teh Jadi Apa namanya Memang kita cemilan Kayak anak saya nih Anak saya tuh gak suka banget Sama ikan Pokoknya dia nyembau ikan Kita udah sensitif banget Ikan sih Tidak mau Akhirnya Tetangga Ada yang mungkin Kayak tefuri gitu ya Suka jualan pasi Terus Saya tuh pernah dikasih Ikan patin sekilo Dari kolamnya mertua Sof nih Waduh kumaha Saya emang gak bisa Masak ikan patin Kalau gak bau patin Akhirnya dicobain Dikasih ke temen saya Yang Tetangga lah Tetangga yang bisa Masak itu Jadinya nugget ikan patin Tapi ke air resep Maksudnya gak ada Bau langunya Dan anak saya suka banget Terus Ya Allah Terharu gitu Ternyata Memang harus Di ini ya Apa namanya Buat Memang kalau Apalagi kita yang punya batita Itu harus Muter otak pisan gitu Oke Nuhan Tehburi Insidenya Kalau dari Tehviti Gimana Ada gak Yang memang Pakam pisan Kudu ada gitu Kudu ada ya itu Sayur sih Aku sayur Buah tuh kayak Harus ada tiap hari ya Maksudnya Kalau gak ada itu Kayak gak enak gitu Makan sama daging doang Gak ada sayurnya gitu kan Jadi memang Anak-anak juga gitu Jadi kayak Sayur Daging Terus udah gitu Udah sih Aku sih Aku rumpuk Masih pakai ya Kirain itu udah diganti Di convert Jadi bonteng Gitu misalnya Maksudnya mentimun Bonteng bukan bahasa Indonesia Maaf Mentimun misalnya Yang kerauk-kerauk ya Bikin Makan-makan kan Iya paling gitu aja Maksudnya tapi Ya amat-amat itu kan Kadang si makannya tuh gitu ya Kayak bosenan gitu kan Kadang ya Kadang biasanya yang terjadi Pada obesitas itu Misalkan kayak Terlalu banyak makanan yang manis Atau misalkan nge-go food boba Tuh kayak jaman sekarang Tuh kayak Banyak gak sih Diskonan di go food Atau gram food tuh kan Kayak Ya ada diskon gitu Padahal mah gak pengen beli itu Tidak Tapi udah lebar Diskon gitu kan Beli Efeknya tuh kayak Ya anak-anak tuh Makin melarkan Jadi kayak yang Ha naik segini kilo gitu kan Baru segini Ya kayak gitu Tapi selama masih Masakan kita itu Kayaknya Kenaikannya masih Biasa aja sih Gak yang Gimana-gimana banget ya Pasti kayak gitu sih Nah sebenernya Masak ini juga Kalau misalkan Kitanya udah sering masak tuh Kayak dipikir orang tuh Ih ini ribet ya Enggak loh Bener-bener yang kayak Sebentar banget gitu Tumis Beres gitu kan Kayak tumis kampung aja kan Kayak harusnya pake Api gede gitu kan Biar dia kayak Masih kerauk gitu kan Jadi kayak Kasih saus tiram Kasih garam Bawang putih sih ya Pasti Udah Jadi kalau aku Bawang putihnya kayak Dicop tuh Dimasukin ke Ice tray gitu loh Yang ada tutupnya Jadi kayak tinggal Satu gitu Gitu kan Enak-enak banget Kayak gitu Iya jadi Kalau tadi Tevivi Saya juga soalnya Lumayan suka Mengaplikasikan tuh Si apa Stir fry Atau numis Itu tuh memang Di aplikasi gede Jadi kita nyalain kompor nih Kita tungguin Apa namanya Si wajannya panas ya Baru abis itu Dikasih minyak Baru udah tuh Masukin Bawang putih Terus abis itu Langsung masuk kangkung Set 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 Gak lama Udah jadi Jadi yang bikin dia mateng Tuh sebenernya Apa sih Panas ya teh ya Steamnya dari si Steam yang ada Dari si wajannya itu ya Nah kalau brokoli Itu biasanya Aku rebus dulu Rebus dulu Terus nanti kan Jadi kayaknya Dia kayak warnanya Tetap hijau ya Jadi kita kayak Numis bawang putih tuh Nanti si brokolinya Dimasukin Cuma bumbuin bentar Udah jadi Kalau misalkan Kelamaan Liket-kep gitu Si warnanya Kan udah gak hijau lagi Iya bener-bener Bener-bener Lodok Yang tadi kita bahas ya Kan sebenernya Kalau makan tahu toge gitu Si toge natem Ini udah lemet Gitu kan Iya Gak aseng Gitu pas emang Aduh ini bakuran Kerauk gitu kan Iya Ini tuh kalau Kalau bahasanya Chef Renata tuh Ini sayuran Udah mati Kamu bunuh lagi Udah Ini udah bukan sayur lagi Cena Iya betul-betul Oke teman-teman Ini Nuhun buat TVV sama Tepuri Tadi buat menjawab Pertanyaan saya Selaku host gitu ya Terus ini kita mau Beralih ke pertanyaan Para Eh jamaah Para Teman-teman yang Lagi join IG Live Mama Gajah Berlari Karena akan ada Dua price Atau Hadiah Dari sponsor Satu pieces Granola Babakingan Satu pieces Sourdough Dari Babakingan Dan satu paket Tris yogurt Futari Oh ini Pas banget Ternyata Mangga Teman-teman yang Mau nanya Boleh di drop Pertanyaannya Ini karena kita 12 menit lagi Gak lama Boleh di drop Pertanyaannya Di komen Nanti kita akan Pilih Mungkin Tepuri Pilih satu penanya Terbaik Tepuri pilih Satu penanya Terbaik Saya juga Pilih satu penanya Terbaik Mungkin ya Oke Mangga silahkan Yang pertama Saya mau scroll dulu Dari komen Di IG live Yang pertama Pertanyaannya adalah Bagusan raw food Atau sayuran Yang dimasak sih Sebenarnya Boleh dijawab Mungkin Tepuri ya Oke Hmm Sulit ya Sejujurnya Kayaknya saya kurang Bisa Cuma Cuma Sebentar Ya sebentar Ya cuman mungkin Kalau misalkan Tidak semua makan Tidak semua bahan makanan Itu Bisa dimakan Melitah Dan tidak semua Makanan itu Harus untuk dimasak Gitu ya Sebenarnya Mungkin Kategorinya Yang harus dimasak dulu Lebih banyak Dibandingkan Dengan yang Dimakan Melitah Cuman Apa namanya Untuk masalah mana Yang lebih baik Itu Sejujurnya Kalau saya sendiri Gak tahu ya Gitu Dan bukan Maksudnya karena Tidak mendalami Tentang hal itu Gak tahu Makanan mana Yang lebih baik Tapi Apa namanya ya Selama Tahu Kalau makanan itu Seharusnya diolah Seperti apa Apakah dimakan Mentah atau tidak Ya itu Bisa dimakan Gitu Kalau misalkan Kayak Kayak kita lah Orang Sunda gitu ya Makan lalab Itu kan Jatuhnya raw food Tapi kan Lalab-lalab itu Juga sebenarnya Ada yang bisa dimasak Ada yang emang Untuk lalat aja Nah yang kayak gitu-gitu Itu mungkin Apa namanya ya Kita harus tahu juga Mana yang bisa Dimakan Mentah Dan mana yang bisa Dimasak juga Takutnya nih Saya gak tahu ya Maka ada makanan Yang misalkan Dimakan mentah Malah jadi keracunan Saya gak tahu tuh Makanan apa Yang kayak gitu ya Kan gak tahu Terus kalau misalkan Dimasak malah jadi Gimana-gimana Karena harus dimakan Mentah Ya itu juga Gak terlalu banyak Tahu apa-apanya Gitu jenisnya Ya Saya juga dari Pernah baca Salah satu artikel Ternyata di London Atau di Inggris gitu Mereka tuh udah Melarang ada menu Cakangkung Karena dianggap Dia tuh Makanan yang sangat Kotor Kenapa? Karena banyak Ditemukan larva Yang ada di batang Kampung Jadi memang Ada sayuran Yang gak bisa Makan Makan Ya Contohnya Kampung Gitu ya Oke Selanjutnya Ini mungkin Boleh Teh Furi Atau Teh Vivi Yang menjawab Teh ada gak sih Makanan yang udah Komplet dari mulai Sayur Protein Karbo Dalam sekali masak Gak ya Tapi selain nasi goreng Burito Kalau saya Sebenernya tuh Komplet banget Burito Emang gak Tapi yang lain Kalau ini Saya ketitipan Ketitipan Dari Tim admin Yang mau Makan Masak Jadi Yang udah Yang udah Lengkap Itu Karena Apa namanya Kan ceritanya nih Ceritanya kita bikin Saus teriyaki Ceritanya Nah Si saus ini kan Bisa dimakan Bisa dibikin Macem-macem ya Nah Si toppingnya Juga bisa Macem-macem Maksudnya Si proteinnya Bisa Macem-macem Mau pilih Ayam Bisa Mau pilih Apa namanya Daging sapi Juga bisa Gitu ya Ikan juga bisa Kalau misalkan mau Nah terus Rasanya juga kan Kayak kita tahu Di Hokben ada teriyaki Ada yakiniku kan Nah mau cenderung Rasa manis Bisa Mau cenderung Rasa asin Bisa Tergantung balancing Rasa kecap manisnya Sama kecap asinnya Nah Si teriyaki Atau yakiniku Ini tuh Ternyata kan Bisa juga diolah Tuh kalau misalkan Si bikin bibim bab Gitu ya Atau bikin Apa tuh Nasi gulung Kimbab Gitu Jadi dibutuh Barang sama Si sayurannya Dan sayurannya itu tuh Nggak mesti yang harus Gimana-gimana gitu Terus cuma ditumis bentar Direbus bentar Terus kayak langsung aja Ditaruhin gitu kan Bulu udah langsung tuh Udah Tumaminya dapat tuh Misalnya kalau bikin kimbab Dari si norinya Terus kayak Karbonnya dari Asinya Terus sayurannya juga udah Pastikan ada Zucininya Terus juga Ada si wortelnya Disitu Terus kayak Protein hewan ini Juga kita dapat Dari si Topping teriyakinya itu Atau yakinikunya itu Terus kalau bibim bab Ya memang agak ribet Karena Kita harus ada Sausnya kan Si gocujangnya itu Dan Emang Nggak Nggak selalu orang punya Si gocujang itu kan Tapi Kalau kimbab Mungkin lebih simple ya Kayak nasi gulung Atau nasi kepal Dijadi nasi kepal nih Kalau misalnya Nggak punya nori Yaudah Nasi kepal aja Anak-anak pasti suka aja Gitu Oke Nah nanti mungkin boleh ya Dishare Dari Tefuri Apa namanya Reset Homemade Saus Teriyaki Yang bisa Dijadikan Kuncian Buat mamah-mamah Buat Bikin Menu yang sehat Menu yang Lengkap Gitu ya Padat Gizi Ada sayur Protein Karbo Nanti dalam sekali masak Boleh di-share ya Teh ya Nanti ya Ya boleh Nanti mungkin Saya minta catatannya Nanti teman-teman mungkin Bisa ngeliat di Instagram Nya Mama Gajah Memasak Nanti biar kita repost ya Teh ya Oke Oke Nah Lanjut ke pertanyaan Selanjutnya Rofut sudah Terus Oke Dari Teh Pipi Nanya Tete Ini ke Teh Pipi kayaknya ya Satu cube bawang putih Yang dicop itu setara Dengan berapa siung Teh? Biasanya sih tergantung Si ice cube-nya ya Ukurannya kayak gimana dulu Kan soalnya beda-beda Tuh Gitu Biasanya tergantung Si ukuran ice cube-nya Jadi biasanya sih Aku kayak beli Seperempat Terus aku chop semua Masukin tuh Ke ice tray-nya Yang ada tutupnya Kalau gak ada tutupnya Kayak bau gitu kan Jadi kalau harus mau numis ya Satu ice cube aja Kayaknya kalau bawang putih Misalkan Kayak banyak juga makin gurih Iya gak sih? Jadi kayak Tumisan gitu kayak Enak-enak aja gitu Jadi kayak satu Gak usah misalkan kayak Bikin sop sedikit juga Kasih aja satu Ice cube gitu Oh iya kan Terus bisa bikin Si paldu itu tuh Bisa pakai Misalkan malam Malam masukin ceker Wortel Sama seledri Sama daun bawang gitu kan Masukin aja ke Itu dibiarin Pagi-pagi udah ada tuh Si airnya itu kan Oke bisa jadi Wangi ya Wangi Walaupun Kalau dari pengalaman saya Si kolagennya itu Kurang keluar Jadi kayak Apa ya Dia tetap bening aja gitu Tapi dapet semua sari-sarinya Cuman dia gak akan Seputih susu Yang kayak jelly Banget gitu ya Iya sih Tapi dia kalau Kayak pakai ceker Ayam kampung tuh Keluar si kuning-kuningnya Gitu loh Minyaknya ya Iya minyaknya itu Bisa dijadiin kayak Apa sih kayak Buat bumbu sti Gitu kan Kayak perlu kaldunya itu Nah kaldunya itu Biasanya aku masukin Ke ice cube juga Jadi kayak itu Bisa jadi Kaldu misalkan Kita mau numis apa Pengen ada Biar gak ada rohiko Misalkan mamah-mamah Yang gak mau pakai rohiko Misa pakai itu Kan kalau kita numis tuh Kayak ditambahin air sedikit kan Itu kayak masukin Satu ice cube aja Kayak gitu Jadi Ada airnya Tapi terus ada rasa Dari si ayam yang aslinya Gitu ya teh ya Nah lebih bagus lagi Pakai si ayam kampung Ayam kampung Kayak si ceker Sama kepala Itu sudah gak dipakai tuh Nah dipakai buat bikin cekun stok Justru sih Kepala itu juga banyak ya teh ya Ada kolagennya juga Ada nyenyaknya juga ya Jadi memang Bagian-bagian yang gak kita makan Atau konsumsi secara langsung Itu enak banget buat stok Oke makasih teh Vivi Lanjut Teh menu andalan matengan Yang selalu ada di stok di freezer Ayam ungka Oke teh Vivi Karena saya ada bocah Jadinya nugget Nugget ya Oke Matengan udah tinggal goreng-goreng aja ya Jadi memang pada dasarnya Kalau yang di freezer tuh Enaknya udah setengah mateng ya Iya Oke lanjut Kita bertanya Ke pertanyaannya Kalau mau membiasakan sayur ke anak-anak Lalu dibikin goreng tepung gitu Biar kriuk-kriuk Bagus gak ya sebenarnya Gak apa-apa banget Kalau buat anak-anak Anak-anak butuh minyak Banyak Minyaknya Butuh Tapi memang bagusnya Minyak kelapa mungkin ya teh ya Sebenarnya gak Gak spesifik sih teh Kalau Kalau kata nutrisionis yang saya Kerja bareng ya Jadi sebenarnya Mau minyak yang biasa Gitu atau minyak Ya kalau misalkan berlebih ya Enggak gitu ya Pakai minyak kelapa Kalau budgetnya berlebih Tapi Minyak biasa juga gak masalah Yang penting tidak menyusahkan orang tua Tidak bikin Orang tuanya Jadi Tongpes gitu ya Kan tongkempes Mangga itu Oke Tapi umurnya sih Ngaruh juga sih teh Umur berapa Mungkin kalau misalkan yang masih Sampai asih ya Butuh minyak ya Gitu Cuman maksudnya Untuk usia yang Lebih dari itu Saya kurang paham Tapi takutnya tuh Kayak ada yang masa pubernya Lebih cepet kan Takutnya tuh malah Jadi Menambah keberat badannya dia Gitu kan Apalagi kemarin tuh Sempat ada yang Ngeshare kan Yang umur 8 tahun Lalu sudah menstruasi Nah kayak gitu-gitu Nah takutnya Kasih itu itu Emang harus dikonsultasikan lagi lah ya Supaya Tidak terjadi yang Seperti itu Biasanya sih Yang pakai tepung ini Biasanya kayak Kita nyiasatin Anak-anak balita Yang untuk Sayur kayak Kalau gak suka Ya udah dikasih tepung Gitu kan Tapi kalau misalkan Kayak udah gede gitu kan Udah lah Udah ini Udah dikasih Bisa dikasih pengertian kan Tapi sebenernya Gak apa-apa lah Kalau masih kecil banget Justru butuh minyak sih Emang Justru butuh yang Deep fried Deep fried gitu Kalau kita Baruta Jahap ya Lalu mah jahap Apaan cara dibilangnya Gluten tea ya Dari tepung Minyak Teh ada gluten Nah Tapi emang gluten Iya Kriuknya kan yang dicari Nah Kalau sharing Mungkin ya Teh disan Underscore 99 Kalau dari saya Yang pertama Ngebiasain sayur Ke anak-anak Jadi sebenernya Sayur itu Akan menarik secara visual Buat anak Kenapa? Karena warna-warni Tapi dari kitanya Juga harus nahan-nahan Ada sayuran Yang kriuk-kriuk Jangan ada kurupuk Helak gitu Jadi diumpetin aja dulu Kurupuk Citato Dan yang lain-lainnya Diumpetin aja dulu Karena Saya juga Ngebiasain Karena anak-anak Sayur itu Dibikin salat Ya dulu Jadi memang Kuncian saya Di Salat dressingnya Justru Ya walaupun Memang ujung-ujungnya Ada matchingnya juga sih Dikit Cuman Si salad dressing Itu sangat Ngaruh Jadi Sayuran Ditata banyak Mau jadi Salatro Mau jadi Salat Gitu aja Gitu Tapi Itu lumayan Ngaruh sih Ke anak-anak Jadi Ya terutama Ke anak saya Gitu jadi Nggak Fiki Kalau soal sayur Gitu Karena memang Mungkin secara aroma Dan yang lain Juga udah Udah Apa namanya Udah biasa aja Tapi memang Ada beberapa Yang sensitif Dengan teksturnya Dengan Aromanya Mungkin itu Yang harus disiasati Oke Mangga Kalau masih ada Yang mau nanya Tengita Nanya tuh Berapa kilo Cep Vivi Buat ngilangin Minyak-minyak Di tubuh Lari Nggak akan Bisa Ngebangin tuh Soalnya Diapakannya Kan Terupu Kata T.H.A.T. Mbak Bala-bala Pokoknya Yang kayak gitu-gitu Enak Tapi kalau mau lari Kalau mau rest Itu bener-bener Dikurangin dulu tuh Bener-bener Seminggu tuh Off dulu Kayak gitu Nanti Apalagi dipantau Sama T.H.A.T.A.T. Iya Nanti Di C.W.I.T. Iya Ini T.H.A.T.A.T. Jadi Salat dressing Ditambah micin Bukan ditambah micin Tapi memang Salat dressing Yang kalau kita beli Dari pasaran Yang enak banget Terasanya hujan sangrai Itu memang pasti ada micinnya Gitu Gak apa-apa lah Micin dikit mah Gak apa-apa Gak akan merusak otak Gak akan jadi bodo Makan micin sedikit Nah tenang aja Masuk ITB Dulu Kalau kita makan cuantik Kayak Bicinnya banyak Tapi bisa masuk ITB ya Bisa Iya Heran Atau senang Katanya yang Kayak gitu Yang bikin otaknya nyambung Justru Eh nah jadi yang lain Begini T Kalau ibu-ibu udah ngobrol T suka ke yang lain Oke Tadi nih dari Baby Ide Olahan sayur apa Yang enak juga Makanannya Bikinnya juga gak ribet Kalau dari saya Salat Salat tinggal parut-parut Tinggal Gebrus-gebrus Terus Maksudnya dia juga gak perlu Dimasak Terus tinggal dikasih dressing Udah Iya paling kalau mau Agar parut-parut Salatnya dikasih makaroni Dikit Kalau dari teteh yang lain Mungkin Apa ada Yang lain Mungkin Sama tuh idem aja Kayak gitu Salat hokben Salat hokben Enak banget Kalau gak sih Bikin Bikin dupliknya Apa sih Walu Yang kecil Walu Manis ya Ternyata Anak-anak tuh Soalnya doyan Kayak digadoin gitu sih Walu Wartel juga Wartel yang apa sih Wartel kecil itu kan Yang baby-baby Wartel itu Itu juga enak Sama buncis Baby buncis gitu kan Itu enak Anak saya juga Udah kayak kelinci gitu Sama yang sekarang tuh Ada pepaya itu loh Daun pepaya Jepang Udah pernah nyobain Belum Belum Itu kayak Gak pahit Itu kayak Lebih ramping-ramping Itu kayak Direbusnya Suman bentar banget Dimakan gitu aja Tuh kayak enak Enggak ada Cobain deh Banyak Coba Dikasih garam gak Teh Atau ngerbus Enggak 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 Bener-bener Belumnya dimana Teh Asal belum Apa nyari Di marketplace gitu ya Aku sih disini Kayak Di pasar ada Tapi sekarang Ternyata kayak Di Gria gitu Udah 1 pack 9 ribu tuh Bisa 3 kali Untuk 3 kali Makan gitu Jadi Ada-ada Yang kayak Apa sih Merk-merk yang organik Gitu loh Nah udah mulai ada Oh Oke Ya Tata-tata Ini 5 menit terakhir ya Sebelum IG Live Kita berakhir Nih ada Tips gak Biar masak pasta kilat Terbus pasta kan suka lama tuh Biar masak malam Terus besoknya Bisa masak malam Terus dimasak besok Lagi Gak ya Terus dimasak besok lagi Gak ya Suka nempel-nempel Kalau dimasak lagi Besoknya Lodoh mungkin ya Maksudnya ya Bisa Sebenernya gak bisa kilat Kalau misalkan Dari pasta yang instan ya teh Cuman Untuk yang nampel itu Bisa disiasati Dengan kasih minyak Pas ngerebusnya Jadi Nanti bisa disimpan Di chiller Besoknya bisa tinggal di Nah dikasih saus Kayak diangetin gitu-gitu Kalau saya mau masuk aja Microwave gitu Oke Dikasih minyak tuh Sebenernya ketika sudah Ditiriskan ya Sebenernya bisa Pas ngerebus juga Pas ngerebus lebih gampang Kalau udah ditiriskan Kan kayak Pasti dia udah Keburuk nempel duluan Oke Terakhir nih kayaknya nih Teh Ada tips bikin makanan Yang pas Untuk dimakan Sebelum olahraga Nggak tapi itu Pisang sama air putih Pisang aja deh Kayaknya pisang aja Pisang sama air putih Paling Atau roti kan Roti kasih nutella Udah Atau hui kan Hui yang Cilembu gitu loh Yang dipakai Ya rebusan ya Gojek aja lah Itu mah Rebusan mah bisa lah Sendiri Iya Oke Ini Teman-teman Saya mau ngucapin Makasih banget Buat teman-teman Yang udah join IG live-nya Mama Gajah Berlari Bersama dengan Mama Gajah Masak Ini kita udah pilihin ya Pertanyaan-pertanyaan terbaik Yang pertama dari Teh Yustika Yang kedua dari Teh Laerziati Dan yang ketiga dari Teh Bisan underscore 99 Nanti masing-masing Mendapatkan Salah satu ya Ada satu pisis Granola babakingan Ada satu pisis Sourdough babakingan Dan juga ada satu paket Greek yogurt Putaria Sehat banget Enak banget itu Putaria Iya Nanti akan dihubungin Sama maaf Anikya ya Oke Nah Buat penutup nih ya Teman-teman Selain saya mau ucapin Buat Terima kasih Buat Teh VV Atas sharingnya Tentang manajemen waktu Terus Teh Kuri Juga atas insightnya ya Di komunitas Mama Gajah Memasak Semoga nanti Kapan-kapan Kita bisa collab ya Teh Siapa tau Kita nanti Apa namanya Bisa Barang-barang Mikirin Kayak misalnya nih Gimana ya Menu buat Mama-mama Yang sehat Dan yang lain-lain Ini kayaknya belum diulik Tadi ya Baru Kulit-kulitnya aja Baru tadi dikasih Satu kuncian Saos teriyaki Yang nanti akan Dishare sama Teman-teman Mama Gajah Memasak Oke Saya juga mau Bacain Mau berterima kasih Kepada para sponsor Mama Gajah Berlari Challenge 2022 Ada PT Gani Mandiri Sukses Ada Zoya Ada Wardah Ada Helix Lab Cisangkan Matapel Poeva Smartfriend Hey DaydoodID Wolffy Bex HR Studio Mufas Indonesia Dea Haryono Hai Spoh Futaria Becky Sist Jastip Ibu Ira Adriati Kedai Iki Babekingan Sakula Wargi Oyir Sistaware Marshmallow Love Indonesia Dan Gilang WHP Oke Terima kasih Buat teman-teman Sponsor Yang sudah mendukung Acara Mama Gajah Berlari Challenge 2022 Terima kasih Juga buat Teman-teman Yang udah Nontonin E-J-Life Saya Anggita Triasari Dari Mama Gajah Berlari Untuk diri Terima kasih Banyak Buat Teh Vivi Dan juga Teh Furi Selamat malam Semuanya Assalamualaikum 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 Bye Assalamualaikum